Laboratorium Media Pembelajaran menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki program studi ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur yang terletak di Vsip 2. Salah satunya yaitu Laboratorium TV yang menjadi tempat bagi para mahasiswa untuk menyalurkan potensi yang dimiliki di bidang broadcasting dan jurnalistik. UPN TV yang sudah berdiri lebih dari satu dekade ini telah memberikan tayangan yang dinikmati oleh semua kalangan. Oleh karena itu, UPN TV berkomitmen untuk tetap menyajikan tayangan yang informatif, edukatif, dan menghibur. Ada pun program unggulan kami seperti Kurma yang menyajikan kuliner favorit mahasiswa, Kurma kuliner mahasiswa, hmm yang nyami. Ada Fresh Music yang membahas seputar musik-musik hits terkini. Fresh Music, semua yang fresh ada di sini. Ingin informasi seputar film? Ada Mute. Movie UPN, televisi. Ingin menambah wawasan tentang komunitas? Ada Kongko. Nongkrong bareng komunitas. Hingga tayangan seputar mahasiswa disajikan di Suwama. Suara mahasiswa saatnya kami bicara. Dan program baru di UPN TV yaitu Stalker, Saturday Talk Series. Yang pastinya tidak kalah menarik. Stalker, Saturday Talk Series. Tidak hanya itu, kami juga memiliki program peliputan berita yang berkualitas. Di antara lain yaitu program News in Week, Flash News, Breaking News, News Update, hingga tayangan fitur kami yang berjudul Sosok. Saat ini, kami terus menerus meningkatkan kemampuan guna memperluas relasi dan wawasan di luar materi perkuliahan yang kami dapatkan. Tentunya, dengan dibekali fasilitas-fasilitas yang memadai, UPN TV akan terus meningkatkan kualitas tayangan sekaligus mengutamakan kredibilitas dan juga kreativitas. Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur telah resmi memposisikan diri sebagai program studi dengan kekhasan komunikasi digital. Alhamdulillah, kami juga telah mendapatkan kepercayaan dengan memperoleh pengakuan melalui akreditasi internasional. Sebagai program studi dengan kekhasan komunikasi digital, kami implementasikan melalui kurikulum, media pembelajaran, serta laboratorium-laboratorium penunjangnya. Salah satunya adalah laboratorium broadcast dalam hal ini, UPN Televisi, sebagai televisi kampus pertama dengan digital multi-platformnya. Disinilah kami memulai pembuatan program-program yang akan ditayangkan. Dimulai dengan penyesuaian timeline, pengembangan ide dan konsep melalui diskusi dua arah. Penyampaian konsep kepada seluruh tim dengan komunikasi yang efektif. Dan mulailah kita pada proses produksi hingga tahap editing selesai. Untuk itu, agar tercipta tayangan program yang berkualitas, diperlukan adanya komunikasi yang baik, serta kerjasama dalam tim. Memastikan kesiapan antar anggota dalam memahami tugas masing-masing, dan saling membantu bila terjadi hambatan dengan berbekal keterampilan dan kreativitas, UPN Televisi akan tetap semangat dalam berkreasi. UPN Televisi telah lama berdiri dan sejak saat itulah melahirkan para alumni yang berhasil di dalam bidang penyiaran. Berikut cuplikannya. UPN Televisi telah membawa saya pada impian saya. Semangat dalam berkreasi terus ada dalam siwa saya. Bukan hanya lokal, nasional pun juga banyak. Saya Rizka Indah berserta kru UPN Televisi mengucapkan selamat menyaksikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Indah undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekarang saya tidak berada di Giri Pasca, tempatnya di UPN Televisi, dan memang saat ini proses evakuasi sedang dihentikan karena turunnya... UPN Televisi membutuhkan siswa akan lebih dekat untuk menggapai. Selama di UPN Televisi, saya banyak berkembang dengan orang yang hebat yang menginspirasi saya untuk menjadi lebih berkembang. Di UPN TV, kami belajar secara teori dan praktek broadcasting. Dari UPN TV juga, kami belajar bersosialisasi dan organisasi. UPN Televisi sedap semangat dalam berkreasi. Saat ini, kesebatasan adalah salah satu tantangan yang kami hadapi. Namun, kami sebagai pegigian dari UPN TV akan terus meningkatkan semangat kami. Dalam memproduksi tayangan yang edukatif, informatif, dan menghibur dengan kualitas yang akan kami pertahankan. UPN Televisi sedap semangat dalam berkreasi. Terima kasih telah menonton!